Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Masjid Darussalam yang kami cintai Ijinkanlah saya Buki Laksmana Selaku Koordinator Pelaksanaan Idul Hada tahun 1444 Hijriah Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Idul Hada Yang akan berjalan beberapa pekan ke depan Jemaah Rahimahkumullah Pada tahun ini Masjid Darussalam menyediakan Dan siap untuk mendistribusikan hewan korban Yang akan diamanakan oleh para jemaah sekalian Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Tahun 1443 Hijriah Masjid Darussalam telah menyampaikan amanah dari para jemaah Dengan jumlah korban kambing sebanyak 151 ekor Dan sapi 35 ekor yang telah kami distribusikan Kepada para mustahik binaan dan warga sekitar Masjid Darussalam Kota Wisata Dalam rangkaian acara Idul Hada 1440 Hijriah Masjid Darussalam Kota Wisata juga akan menyelenggarakan Dauro Sembele Halal Dimana dalam dauro ini akan diisi oleh para ahlinya Dalam rangka penjembelehan Yang pertama adalah Doktor-doktor hewan pratikno Tim penyusun teknis Sembele Halal Dan Ustadz Ahmad Naufal dari DPD Juleha Bogor Dan selanjutnya pada hari Senin 26 Juni 2023 Kami juga akan menyelenggarakan manasik haji Yang akan dilakukan oleh para TPA binaan Masjid Darussalam Kota Wisata Yang rencananya akan diikuti oleh 6 TPA binaan Dan 450 anak-anak binaan Untuk tahun 1444 Hijriah ini Insya Allah kami siap melayani dan memberikan yang terbaik Bagi jamaah sekalian Besar harapan kami Agar para jamaah yang kami cintai Dapat memberikan kurban terbaiknya Di Masjid Darussalam Kota Wisata Yang kita cintai ini Jamaah Rahimah Kemullah Kami juga menyediakan Layanan informasi Yang ada di teras depan masjid Dan juga layanan penjualan Yang ada di belakang kami Jamaah Rahimah Kemullah Demikian yang dapat kami sampaikan Dan kami tunggu para jamaah Untuk memberikan kurbannya yang terbaik Di Masjid Darussalam Kota Wisata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh